Pemirsa Gamalama TV Yang mungkin tidak main-main dalam hal ini Apakah itu juga yang bermunculan bahwa memang dari sisi perekrutan itu sudah diantisipasi untuk mendapat personal PORI yang sangat sesuai dengan yang ada ini Pak Baik, kalau kita bicara tentang pembinaan personil itu kan dimulai dari rekrutmen Rekrutmen terus pendidikan dan pelatihan Terus penggunanya, bagaimana kita penempatan dan pembinaan karirnya Kemudian kita pelihara harwatnya Terakhir sampai pengakhiran dinasnya Jadi siklusnya seperti itu kan Nah tentunya, kalau kita ingin mendapatkan anggota PORI yang baik Inputnya, calon putnya juga harus baik Makanya rekrutmen ini penting Bagaimana agar kita bisa memilih calon-calon anggota PORI yang betul-betul berkualitas dan kompetitif Kemudian sekarang dalam rekrutmen ini kita menerapkan prinsip betah itu bersih, transparan, akutabel, dan memanis Jadi betul-betul ini kita terapkan prinsip ini Kita ada pengawas internal, pengawas eksternal, dengan sistem body service, segala macam Jadi sistem bugur hari itu tes, hari itu juga diumumkan gitu Dan diumumkan secara terbuka Jadi peserta, orang tua juga tahu siapa yang terlibat Apa siapa yang lulus, siapa yang tidak Kemudian sebelum tes, kita orang tua, panitia, peserta Kita disumpah dan menandatangin fakta integritas Itulah satu bentuk komitmen kita bagaimana seleksi Betul-betul dilaksanakan secara transparan, akutabel, dan memanis itu Itu dari segi rekrutmen Kita harapkan dengan seleksi yang ketat seperti ini Kita mendapatkan calon-calon anggota poli yang betul-betul berkualitas dan kompetitif gitu Kemudian dari selesai Di rekrut ini kan dididik dan dilatih Iya kan? Dikembangan dari sipil dibentuk menjadi anggota poli Dan disi fungsi-fungsi profesionalisme kepolisian Kemampuan fungsi tensi kepolisian Mereka berdinas Kemudian penggunaan Penggunaan adalah bagaimana kita penempatan mereka sesuai dengan kompetensinya Iya kan? Dibina, kemudian pembinaan karirnya Pendidikan pengembangan segala macam Pendidikan spesialisasi Penempatan Secara bersinjang segala macam Itu kan memberikan pengalaman pada mereka Kemudian selain penggunaan Pembinaan karir juga ada pemeliharaan dan perawatan personil tadi Pemeliharaan perawatan secara fisik, secara mental segala macam Dilakukan Sampai pada pengakhiran dinas Inilah siklusnya Pembinaan personil itu Jadi mulai rekrutmen ini penting sekali rekrutmen Karena kita mau memilih calon-calon notapuri yang terbaik Ya kalau dua tahun yang sudah ada di Maluku Utara ini Bapak melihatnya seperti apa? Model perekrutan ini Kita kan baru Didik itu kan baru dua Ini dua periode Karena kita baru mempunyai SPN yang ada di sana Jadi dua tahun terakhir ini Rekrutmen kita laksanakan betul-betul Sesuai prinsip Betah tadi bersih Termasuk ini sekarang pada saat ini kan berjalan Jadi kita semua berkomitmen Karena Kalau kita salah dalam rekrutmen Itu organisasi rugi Sampai Bukan hanya dia nyocok jadi beli Sampai dia pensiun Kalau kita memilih anggota yang tidak baik Berarti selama dinas dia tidak baik Sampai dia pensiun Risikonya terlalu besar buat organisasi ini Makanya betul-betul kita pilih Mana yang terbaik Kalau memprioritaskan anak daerah juga ya Untuk saat ini Persyaratan kan memang harus KTP Makhluk Utara Yang penting di sini dua tahun Hasil itu tidak Tapi sebagian besar Kalau kita lihat ya Orang-orang sini Mereka orang sini kita pilih Kemudian kita didirin di sini Tugasnya kan di sini juga Prinsip local way for the local job Kita taruhkan di sini Pak, kalau dari tahun ke tahun Sebenarnya animo masyarakat Untuk menjadi anggota POR itu Bapak membacanya Masih cukup tinggi atau seperti apa? Untuk Makhluk Utara cukup tinggi Kemarin ada berapa Mungkin ada 10 ribuan kemarin Padahal kita ambil cuma 200 Cukup tinggi animonya Untuk di Makhluk Utara Dengan kesempatan sekolah di sini Yang sekolah di sini Kan sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan masing-masing Untuk ke masyarakat lokal Ya mungkin peluang Seperti lapangan kerja baru Sepertinya jadi polisi Untuk kebutuhan personil sendiri Kita kan di sini ke pulauan Jadi kita masih kurang banyak Kalau kita dari DSP Kita ini kan 10 ribu berapa Itu di atas kertas Kita baru sampai 50% dari jumlah itu Karena contohnya Dari pengeliharaan personil saja Kita ini dari 10 kabupaten Kan baru ada 9 Pores Satu kabupaten Tali abu belum ada Pores Kemudian dari 115 Kecamatan Kita baru ada 46 polsek Ditambah 25 subsektor Berarti pospol Berarti baru separuh yang ada Yang separuhnya belum ada Petugas polisi di situ Banyak sekali Kemudian kita lihat Dari kondisi geografis kita Seperti ini kan Kepulauan seperti itu Jadi memang kita Dari segi kuantitas Juga masih jauh kurang Dibandingkan lulah sosial Dan jumlah penduduknya Ya kita terus Untuk melakukan upaya-upaya Untuk penambahan itu Baik Pak kita Tahan dulu Pak ya Masih ada 2 segmen lagi Pemirsa Gamalan TV Jangan berjalan dulu Dari layar kacenda Selamat pagi Maluk Utara Masih dengan arusumber spesial Di pagi ini Pak Kapolda Maluk Utara Akan kami lanjutkan Setelah info komersial berikut ini Tetap bersama kami